Hai Oke kali ini saya akan menjelaskan tentang mesin lastik yang terbaru dari multi-pro dengan tipe Hai tik 315 ad-gty ini igpt inverter teknologi mesin lastik yang terbaru Hai dengan menggunakan water cooling ya sebagai pendingin untuk tiktors nya ya mesin last ini Hai sudah menggunakan teknologi full digital ya jadi 100% menggunakan layar digital ya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dan bagaimana cara pengaturan di panel untuk mesin lastik ini ya Hai untuk pemasangan aksesorisnya itu tidak jauh berbeda dengan tipe-tipe yang sebelumnya ya jadi untuk tiktors nya itu menggunakan tiktors yang berpendingin air ya makanya menggunakan water cooling disini ya jadi fungsi dari water cooling ini sebagai pendingin dari torsenya ya jadi torsenya karena Hai karena Hai torsenya ini tanpa ada pendingin maka dikhawatirkan ini akan meleleh ya atau fungsinya akan menurun ya untuk Hai torsenya itu ada di posisi sebelah kanan ya tiktors nya Hai dan disini ada untuk Hai warna kabel yang atau selang yang warna ada titik birunya itu untuk ke water cooling disini sedangkan yang warna merah ini yang ada strip warna merah itu di posisi input water cooling juga ya Hai dan untuk gas ini yang warna hitam ini tugas Hai dan untuk sweet tiktors nya disini ya di tengah Hai dan sebelahnya untuk air claim air claim untuk Hai pengelasan ya Hai Oke kita akan coba menyalakan mesinnya dan saya akan menjelaskan tentang fungsi disini atau fungsi untuk Hai pengaturan ampere dan lain-lainnya ya Hai untuk input mesin last ini ini Hai tiga fase 380 di sini tiga pas Hai 380 volt hai 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 jadi tampilannya itu seperti ini tampilan di Hai layar dari Hai mesin last ini yang pertama yang kita harus tahu terlebih dahulu adalah singkatan-singkatan dari tulisan ya singkatan-singkatan tulisan atau pengaturan yang ada di mesin last ini nah disini untuk singkatan HS itu Hai hotspot yang artinya atau berfungsi di posisi MMI ya atau di posisi pengelasan menggunakan elektroda Hai tadi sini ada fungsi SC atau Star Current atau ampere awal Star Current terus ada W C C itu Welding Current Terus ada P C Pulse Current Terus ada P W Pulse Wide Terus ada PF Pulse Frequency Terus ada AC Strip AC itu AC Cleaning Terus ada AW Itu AC Wide Dan ada CC Artinya itu Criter Current Jadi singkatan-singkatan disini kita harus tahu terlebih dahulu ya supaya kita bisa mengatur di posisi disini ya Nah yang bagian ini untuk pengaturan ya untuk pengaturan dimana aja bisa ya di posisi ini ini tergantung dari Kemana dimana kita akan mengaturnya disini untuk tombol yang pertama disini yang sebelah kiri itu adalah posisi mma dan posisi tik Hai jadi disini pengulasan posisi MMA dan posisi tik dan yang paling bawah ini untuk cek gas atau untuk mengetahui kasih ini sudah keluar di posnya apa belum itu dengan cara memencet tombol yang ke arah gas jadi disini posisi MMA dan posisi tik nah di posisi MMA ini yang berfungsi hanya ampere jadi kita pencet kemana aja ini nggak bisa ya karena MMA itu pengelasan yang hanya ampere saja dan hoaxatnya atau yang HS itu bisa diatur terus untuk tik kalau untuk tik semua hampir bisa menyala ya coba perhatikan ya disini MMA itu hanya ada satu yang menyala disini ya jika kita pindahkan ke arah tik nah ini hampir semua bisa menyala ya ya hampir semua bisa berfungsi untuk pengelasan di DC dan pengelasan di AC ini fungsinya jadi kita posisi tik kita menuju ke arah sini DC dan AC DC untuk pengelasan stainless dan steel AC untuk pengelasan aluminium untuk pengelasan di DC untuk steel itu kita bisa atur disini Hai pengelasan Hai pengelasannya itu pengelasan normal atau pengelasan kriter atau pengelasan repeat atau pengelasan yang spot ini bisa diatur untuk pengelasan normal disini kita bisa atur disini yang pertama itu WC ini welding current terus ada up itu upslope ya terus ada SC star current HS itu hot start hot start itu awal pengelasan pre-flow itu untuk api sebelum gas api sebelum gas api setelah gas keluar jadi disini free flow ini apinya akan keluar setelah gas keluar terlebih dahulu ya terus ada post-flow disini itu untuk setelah pengelasan itu gas masih keluar terus ya jadi bisa diatur disini ini bisa diatur terus yang post-flow nya juga bisa diatur disini jadi ini benar-benar sangat komplit sekali ya nah ini untuk pengelasan DC DC yang puls DC yang tidak puls ini bisa diatur disini untuk pengelasan AC disini ini semuanya hampir bisa ya karena disini ada pengaturan gelombang untuk sinusnya atau untuk DC dan AC nya ini ada gelombang yang lebar sempit ini agak sempit nah disini bisa diatur kalau untuk posisi AC nanti ada namanya AC strip AC atau AC cleaning terus ada AC frekuensi ini coba bisa diatur terus ada AW disini AW itu AC white dan ada downslope disini downslope dan CC atau disebutnya yang lainnya itu kriter current nah ini sepintas pengelasan atau pengaturan di panel tik 315 AD GT yang terbaru ya ini sangat terbaru sekali jadi kontrol digitalnya itu benar-benar menggunakan yang apa namanya itu digital ya itu sepintas dari pengaturannya ya untuk pengelasannya di next videonya kita akan mengelas di posisi AC atau di posisi aluminium di posisi AC oke terima kasih semoga bermanfaat ya selamat menikmati